Wawasan kebangsaan menjadi faktor penting bagi generasi mendatang untuk menjaga agar nasionalisme tetap tertanam kuat dalam diri. Inilah target dilaksanakannya penyuluhan wawasan kebangsaan oleh Satgas TMMD 110 Kodem 1206 Putus Sibau. Kegiatan non-fisik TMMD regular perbatasan ke-110 diisi kegiatan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan yang diberikan oleh Tim Satgas TMMD di Sekolah Dasar Negeri 6 Sukaramai, Desa Hulu Pengkadan. Wawasan kepada siswa SD 6 Sukaramai memberikan pelatihan baris-berbaris untuk melatih kedisiplinan patuh terhadap seorang pemimpin dan juga harus mempunyai percaya diri karena mereka akan menjadi pemimpin. Mukmin sebagai kepala sekolah di SDN 6 tersebut sangat bangga dengan kehadiran Tim Satgas TMMD yang memberi pelatihan baris-berbaris. Pelatihan ini akan menambah ilmu dan pelajaran wawasan kebangsaan kepada siswanya karena sebagai pelajar juga wajib tahu tentang wawasan kebangsaan guna menangkal pengaruh negatif yang beredar yang dapat merusak moral bangsa. Siswa diwajibkan selalu memelihara kecintaan kepada tanah air dalam arti secara non-fisik sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan moral, sosial dan juga dengan memulai belajar kedisiplinan sejak dini. Kami sebagai Dewan Guru dan warga sekolah di sini betul-betul banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan partisipasi Bapak-Bapak dari TNI 1206 Kabupaten Kapuasulu Kutusiba khususnya. Banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak TNI yang telah dapat melaksanakan kegiatan TNMD di lusun sebuah ramai desa Hulu Punggadan, Kecamatan Punggadan, desa yang paling hulu di Kecamatan Hulu Punggadan ini. Jadi kami betul-betul merasa terbantu sekali dengan adanya kegiatan TNMD. Jadilah TNI yang betul-betul bisa mengayomi warga masyarakat yang selalu kolaborasi dengan warga masyarakat yang ada, jangan pernah menyakiti hati rakyat. Itulah harapan kami, mudah-mudahan TNI selalu jaya di hati masyarakat. Dari Kapuasulu, Kalimantan Para Tim Liputan melaporkan.